Pemirsa Jemaah Haji Indonesia selama dua tahun terakhir tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci Mekah karena dampak pandemi COVID-19. Memasuki tahun ketiga 2022, kemenak belum bisa memastikan apakah diperangkatkan atau tidak Jemaah Haji di tahun ini. Calon Jemaah Haji Indonesia harus rela menunda keberangkatan haji dalam waktu dua tahun terakhir. Hal ini diakibatkan pandemi COVID-19 yang melanda bangsa Indonesia. Di Kabupaten Sarolangun, banyak calon Jemaah Haji bertanya-tanya akankah mereka diberangkatkan ke Tanah Suci di musim haji pada tahun 2022. Muhammad Syatar, Kepala Kemenak Sarolangun, belum bisa memastikan keberangkatan calon Jemaah Haji di tahun ini sebab belum adanya signal keberangkatan calon Jemaah Haji dari Kementerian Agama Republik Indonesia maupun Kerajaan Arab Saudi. Syatar menjelaskan, calon Jemaah Haji Sarolangun diharapkan bersabar dan banyak berdoa untuk keberangkatan calon Jemaah Haji agar dapat kejelasan di tahun 2022. Pemberangkatan Jemaah Calon Haji untuk 2022 ini sampai sekarang belum ada juga kepastian bisa atau tidak berangkat. Dari Jemaah Calon Haji kita ini sudah tertunda 2 tahun ini, sudah masuk tahun ke-3 tahun 2022. Permasalahan sekarang, kita masih menunggu keputusan pemerintah. Sebab dari tertundaan yang keberangkatan Jemaah Calon Haji sudah 2 tahun ini, karena memang kondisi pandemi COVID-19 ini masih banyak. Untuk ke depan, apakah memang bisa diberangkatkan tahun 2022 sampai kini juga kami belum bisa menyatakan bisa atau tidak berangkat. Keputusan itu ada dari pemerintah. Kita tetap siap sebagai pelaksanaan di sini, jika nanti kemungkinan diberangkatkan tahun 2022. Dan kondisi pandemi terutama para Jemaah Calon Haji yang kemarin sudah termasuk dalam menepas keberangkatan, tetap semuanya memperdoa ayah kita, mudah-mudahan bisa berangkat tahun ini. Dan kepastian tentunya menunggu nanti informasi dari pemerintah. Selain itu, dijelaskan Syatar, seharusnya bila di tahun ini diberangkatkan Calon Jemaah Haji, tentunya ada persiapan mulai manasik haji hingga persiapan proses pemerangkatan ke Tanah Suci. Namun sampai saat ini belum adanya instruksi dan kejelasan mengenai keberangkatan Calon Jemaah Haji. Selamat Riyadi, Jek TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!